Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Hari ini kita akan belajar dari bagian kisah para rasul pasal yang kedelapan Pada ayatnya yang ke-26 sampai 40 dikisahkan bagaimana roh kudus memimpin Filipus Untuk memberitakan injil kepada seorang sida-sida dari tanah Etiopia Mari kita baca beberapa bagian ayatnya Kisah para rasul 8 ayat yang ke-27 sampai 29 Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu Ada beberapa hal yang menarik tentang seorang sida-sida Siapakah dia? Apa pekerjaannya? Dan bagaimana hidupnya? Seorang sida-sida adalah seorang yang dikebiri kemaluannya Dia adalah seorang pembesar negara, seorang kepala perbendaharaan Sri Kandake Kalau sekarang ini ibaratnya menteri keuangan yang bertanggung jawab atas semua harta milik negara atau kerajaan Karena tugas itulah seorang sida-sida harus dikebiri untuk dapat menjalankan tugasnya di istana Ratu Etiopia Namun menurut hukum perjanjian lama, orang yang dikebiri adalah orang yang dianggap najis Imamat 22 ayat ke 24 Orang yang dikebiri tidak dapat menjadi umat Tuhan apalagi menjadi pelayannya Tidak pula diizinkan untuk masuk ke dalam baik Allah Ulangan 23 ayat 1 Kita bisa bayangkan betapa seriusnya orang ini Padahal dia juga bukan orang Yahudi Namun dia bersedia melakukan perjalanan yang jauh dari Etiopia ke Yerusalem hanya untuk beribadah Sekalipun dia tidak mungkin bisa masuk ke dalam baik Allah Orang ini memiliki semangat dan kerinduan yang begitu besar untuk datang ke baik Allah dan sujud kepada Tuhan Sekalipun dia mengetahui dengan keberadaannya itu Dia mungkin hanya bisa sujud dan menyembah di luar baik Allah saja Semangat, kerinduan dan perjuangannya yang besar ternyata diperhatikan Tuhan Keadaan sidah-sidah ini juga membuat dia tidak mungkin diterima oleh orang-orang Yahudi Namun Tuhan menerima dia Bahkan kerinduannya akan Tuhan begitu besar Sampai-sampai dalam perjalanan pulang pun Dia masih merenungkan dan membaca firman Tuhan dengan keras-keras Sehingga Filipus bisa mendengar apa yang dibacanya Ayat 30 mengatakannya Setelah mendengarkan pemberitaan Filipus Sida-sida Ethiopia itu percaya kepada Kristus dan menanyakan kepada Filipus Apakah ada halangannya jika dia dibaptis Karena mungkin sudah terlalu banyak dia merasakan halangan dari orang-orang Yahudi Untuk menjadi umat Tuhan Dia juga dihalangi untuk bisa masuk baik Allah Karena keadaannya yang telah dikebiri Karena hal-hal itulah Dia menyadari kalau dia merasa tidak layak untuk menjadi umat Tuhan Namun Filipus menegaskan di ayat 37 Bahwa yang menghalangi orang untuk menjadi umat Tuhan Adalah tidak adanya pertobatan sejati Bukan masa lalunya Bukan dosa-dosanya yang besar Dan bukan pula identitasnya Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kisah ini menunjukkan kepada kita Tentang seorang yang hina dan tertolak Namun begitu haus untuk terus mencari Tuhan Haus untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan Haus untuk menyembah Tuhan Haus untuk mengenal Tuhan Haus untuk beribadah kepada Tuhan Betapa jauhnya kita dari hal itu Kita yang sudah meyakini diri kita umat tebusan Bahkan pelayan Tuhan Seringkali mengabaikan semua itu Tidak peduli dengan firman Allah Ibadah hanya sebuah rutinitas belaka Dan tanpa terasa begitu keringnya hati kita akan hal-hal rohani Mari kita bertobat Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh Beribadah dengan kehausan dan dengan sukacita Ibrani 11 ayat 6 mengatakan Bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari dia Shalom Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya